Oke, sekarang ini gue pengen unboxing sebuah produk yang udah gue pesen dari banggood.com dan baru aja nyampe hari ini. Gue pesennya sekitar 2 bulan yang lalu padahal. Entah kenapa ya, di banggood itu pengirimannya lumayan lama dibandingkan dengan situs Tiongkok lain kayak AliExpress. Dan produk yang gue pesen ini dia guys, seperti ini. Ini adalah remote TV, lebih tepatnya remote untuk perangkat Smart TV ya. Dan ini bakalan gue pake untuk Android TV gue, yang kemarin sempet gue review si Yugo situ. Itu karena remote-nya menurut gue terlalu simpel. Gue butuh yang lebih enak buat ngetik-ngetik dan ini udah input keyboard juga jadi gue beli remote yang ini. Dan ini kenapa kok gue belinya dari banggood? Karena di situs lokal, di marketplace lokal belum ada sama sekali. Di Shopee, Tokopedia itu belum ada sama sekali. Jadi guys, mau nggak mau gue harus beli dari banggood. Dan ada sih sebenarnya di marketplace lokal, tapi statusnya juga pre-order dan harganya 2x lipat lebih mahal. Dan ini gue beli dengan harga yang cukup murah, 100 ribu sekian. Padahal harga aslinya itu 200 ribu lebih. Tapi karena pengguna baru dikasih voucher sama banggood sama gratis songkir yaudah. Gue sikat aja. Dan remote ini bisa juga guys dipake untuk perangkat-perangkat selain Smart TV atau Android TV. Bisa juga dipake di smartphone, di tablet, di PC Windows atau bahkan iOS device. Asalkan dia punya port USB ya. Dan ini defaultnya sih pake USB A. Tapi kita bisa pake adapter juga ke USB C atau Lightning atau micro USB. Kayak gitu guys. Langsung aja kita unboxing guys. Oke langsung aja kita unboxing. Jadi produknya ini dari brand MRSVI. Sebenarnya dia ada juga yang udah dijual di Indonesia via reseller lokal yang mungkin gak resmi ya import juga. Cuma ini yang versi terbarunya guys. Dan yang dijual di Indonesia itu yang versi lama. Ini namanya AirMouse tipe W3 Ultra Thin. Langsung aja kita coba buka. Ada apa sih? Semoga aja sesuai ekspektasi. Nah ini untuk dongle 2.5 GHz-nya. Dan ini dia untuk remote-nya guys. Wah ini tipis. Uh ini dia. Udah keliatan ya. Oke kita buka dulu ya. Ini kalau untuk dongle wifi-nya sih standar aja. Kita coba cek lagi ada apa. Ada manual. Factory reset. Dan lain sebagainya. Ini penting gak penting sih. Pentingnya kalau trouble aja. Jadi kita simpan aja biar gak hilang. Lalu kita buka guys remote-nya. Kalau misalkan secara bobot sih ringan guys. Wah beda sih dengan remote-remote biasa. Oke ini ada plastiknya. Kita coba keletek dulu. Oke. Kayak gini. Oke dia gak pake ini ya. Battery triple A. Jadi dia kalau misalkan habis. Tinggal kita charge aja pake USB-C di sebelah sini guys. Terus kemudian di depan ini. Dia ada tombol power. Terus kemudian ini ada arrow di pad ya. Kiri kanan atas bawah. Terus kemudian ini untuk oke-nya juga ada. Ini untuk home button atau back. Terus kemudian ini untuk voice assistant. Untuk option. Ini untuk kursor. Jadi bisa dipake untuk kursor. Sama untuk volume. Dan di belakang guys. Kita bakalan coba lihat ada apa aja. Ini untuk layout keyboard-nya seperti ini. Ini lumayan satisfying juga sih. Suaranya kayak gini guys. Biar kedengeran. Nah itu untuk keyboard-nya. Untuk suara yang depan kayak gini guys. Oke itu dia. Dan ini untuk layout-nya lumayan oke juga. Di sebelah sini ada arrow-nya. Atas bawah. Kiri kanan. Enter. Kemudian backspace. Delete. Terus kemudian ada QWERTY di sebelah sini. Layout-nya QWERTY. Terus kemudian ada bisa dipake untuk angka juga. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, dan 0. Ada escape, caps lock, shift, control. Udah kayak keyboard untuk ini aja guys. Untuk perangkat-perangkat kayak laptop kayak gitu. Oke guys langsung aja kita cobain. Pertama-utama gue pengen nyobain di perangkat tablet gue guys. Tablet Android. Apakah bisa dipake. Ini sepertinya gak ada baterai ya guys. Jadi kita coba ini dulu ya. Kita coba charge dulu. Oke sekarang udah gue charge. Dan ini udah sejam lebih. Dan untuk indikator chargingnya dia udah mati. Gue yakin udah full charge. Jadi gue ambil dulu untuk remote-nya. Oke sini barusan udah gue cobain. Dan kadang connect, kadang gak. Kadang connect, kadang gak. Gue pikir apa. Dan ternyata masalahnya adalah pada aplikasi yang pernah gue pasang di tab gue. Yaitu USB Audio Player Pro. Jadi kalau gue connectin. Dia bakalan muncul pop-up seperti ini. Nah tadinya gue pilih batal. Tapi seharusnya ini gue pilih OK. Ini adalah aplikasi yang biasanya gue pake untuk dengerin musik. Dengan USB DAC gue. Jadi ini sedikit banyak mengira. Kalau misalkan dongle-nya ini adalah USB DAC gue. Padahal bukan. Oke. Kalau misalkan kalian gak install aplikasi ini seharusnya gak masalah. Atau kalau misalkan kalian install aplikasi USB Audio Player Pro ini. Sebaiknya kalian pilih OK aja guys. Dan ini koneksinya sekarang jauh-jauh lebih lancar. Nah ini kalian bisa lihat. Kanan, kanan, kanan. Bawah, bawah, bawah. Oke. Ini lancar banget. Langsung aja kita ke Aptoy TV. Kita cobain dulu. Oke. Ini lancar banget guys. Langsung aja kita pilih YouTube TV ya guys ya. Oke. Kita buka. Yup. Lancar banget. Kanan, 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 kanan. Bawah. Oke. Kiri. Kanan, kanan. Back. Oke. Atas. Langsung aja kita coba buat pencarian. Kita bakalan nonton video Dorma Techno. Oke. Lancar banget ya. Ini untuk hapus. Bisa klik delete. Atau backspace. Oke. Backspace. Oke. E. K. N. O. Dorma Techno. Enter. Ini untuk kursor. Sorry. Untuk kontrolnya. Atas, bawah. Kiri, kanan. Bisa pakai yang di sebelah sini guys. Bawah, bawah. Nah. Kayak gitu. Nah. Kayak gitu. Kita coba enter. Oke. Bisa guys. Ini lancar banget. Oke. Kita bakalan coba langsung skip iklannya. Oke. Bisa guys. Lancar banget. Dan ini untuk previewnya seperti ini. Seperti remote-remote yang lain ya guys ya. Ini untuk fast forward. Bisa langsung klik kanan terus. Nah ini untuk kirinya. Untuk previous. Kemudian bisa dikasih like. Di sini. Atau langsung left aja. Oke. Bisa guys. Sepertinya di smartphone Samsung gue. Dia gak mau. Atau yang di USB audio player pro nya itu harus di. Coba dulu guys. Dibatalkan ya. Batal. Batal. Apakah mau? Oke. Mau guys. Ternyata. Beda settingan. Beda HP. Beda settingan juga ya. Ini rada sedikit. Blur mungkin. Gini. Kanan. Oke. Kiri. Kiri lagi. Oke. Bisa. Nah nih guys. Cuma kalau misalkan emang untuk Android smartphone. Interface nya beda dengan. Smartphone. Dengan ini ya. Android TV guys. Gak bisa lihat ya. Ini ada. Kotak biru disitu. Ini kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Bawah. Atas. Kiri. Kiri. Kiri lagi. Oke. Sip. Oke guys. Kita balik lagi ke Android tab gue. Gue mau nyobain. Mouse nya. Apakah mouse nya bisa berfungsi dengan baik. Kita coba keluarkan dia dulu dari sini. Oke. Oke. Ini ada mouse nya. Kelihatan ya. Kecil ini. Kiri. Kanan. Atas. Bawah. Uh. Mouse nya akurat loh. Mouse nya lebih akurat. Dibanding dengan yang punya Yugos. Naik turun. Kiri. Kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Oke guys. Ini mantep banget. Jadi ini bisa di swipe juga. Nah ini di sebelah sini. Swipe. 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 Oke. Mantep banget ini. Remote nya oke banget guys. Dan jika dibandingkan dengan remote TV Yugos. Ya. Kalian bisa lihat sendiri. Si Yugos ini remote nya lebih gede. Dan si MRSVI W3 ini lebih kecil lebih slim. Karena dia gak pake baterai triple A ya. Udah pake baterai built in disini. Jadi kalo misalkan habis tinggal di charge aja. Nggak perlu beli beli lagi. Kalo ini pake baterai alkaline triple A. Oke. Mantep banget. Kita cobain langsung yuk di Android TV gue. Oke guys. Sekarang gue udah pake Android TV gue. Dan langsung aja. Kita cobain apakah remote nya bisa bekerja dengan normal. Bawah. Kiri. 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 Atas. Bawah. Kanan. Kanan. Oke. Normal guys. Kita coba buka aplikasi Android TV. Oke. Kita coba dulu. Kanan. Kanan. Bawah. Bawah. Atas. Kanan. Kiri. Normal guys. Oke. Ini coba kalo misalnya. Kembali. Oke. Kita coba cari ya guys ya. Di sebelah sini. Kita coba tulis. Manchester. Bisa. Bisa. Oke. Ini banyak banget hasil dari Manchester guys. Banyak banget ini hasil videonya. Back. Back. Oke. Jadi ini bisa berjalan dengan lancar guys. Oke. Sekarang kita coba untuk air mouse nya guys. Oke. Ini bisa normal juga. Lancar juga. Oke. Ini bisa. Akurat juga guys pergerakannya. Atas. Bawah. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Oke guys. Untuk semua fungsinya normal ya. Dan ini karena udah gue pairing. Jadi bisa gue fungsikan sebagai remote TV juga guys. Nah ini untuk matiin. Terus kemudian untuk nyalain juga. Dengan tombol power yang ada disini. Jadi sebaiknya langsung kalian pairing aja guys. Biar sekalian bisa kalian fungsikan sebagai remote TV kalian guys. Jadi bukan remote Android TV. Tapi remote unit TV nya langsung kan. Biasanya beda. Oke. Cara pairing nya gimana? Langsung aja. Kita masuk ke mode pairing nya guys. Ini ditekan tombol power. Dan juga tombol ok. Selama 3 detik nanti sampai lampunya nyala terang guys. Kita coba langsung ya. 1, 2, 3. Ini nyala redup. Nah ini udah nyala terang guys. Kalau udah. Kita tekan tombol mana aja yang mau kita setting. Ini gue setting tombol power nya. Set. Dia bakalan gedip-gedip. Terus tinggal dihadapin aja. Nah kalau kayak gini udah guys. Kalau dia udah flashing 3 kali cepet. Langsung stay kayak gini. Berarti dia udah ready guys. Kalau udah. Kita tekan kembali aja. Ini kembalinya yang ini ya guys ya. Kalau untuk mode pairing. Kalau udah langsung bisa kita pakai guys. Oke. Bisa mati dan bisa nyala. Tapi kalau untuk mode pairing nya gagal-gagal. Coba kalian lepas USB dongle dari unit Android TV nya dulu guys. Oke itu udah guys. Unboxing sekaligus cobain remote. MRSVI W3 ini guys. Semoga buat kalian yang mau beli. Bisa dapet sedikit gambaran ya. Seperti apa sih remote yang satu ini. Kalau misalkan mau beli. Jangan lupa cek link di deskripsi video di bawah ya. Oke. Sampai jumpa lagi guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ali pamit. See you and. Bye-bye guys.